Riza Patria, SK Pencopotan Taufik sebagai pimpinan DPRD DKI sudah di fraksi Gerindra Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan surat keputusan atau SK Pencopotan Muhammad Taufik dari kursi wakil ketua DPRD DKI sudah disampaikan ke fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Sudah ada suratnya, sudah saya sampaikan, nanti di fraksi ya kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin 4 April 2022 Pergantian posisi ini, kata Riza, merupakan hal yang biasa saja dalam sebuah organisasi seperti Partai Untuk Penyegaran Karena beliau sudah senior, jadi diganti dengan yang muda-muda ujarnya Riza mengakui bahwa Taufik telah memberikan daya, tenaga, dan jasanya tak perlu diragukan lagi bagi perkembangan Partai Gerindra di Jakarta Taufik bisa disebut sebagai kader yang sangat berharga bagi Partai Gerindra Pak Taufik ini sudah lama menjadi ketua dan jasanya sangat besar kepada Partai Gerindra di Jakarta dan menambah kursi DPRD DKI Jakarta Berdasarkan data perolehan kursi Partai Politik DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Gerindra memiliki 19 kursi atau berada di posisi kedua di bawah fraksi PDI Perjuangan dengan 25 kursi dan di atas fraksi PKS dengan 16 kursi Sebelumnya, Muhammad Taufik mengakui bakal dicopot dari jabatan waktil ketua DPRD DKI Jakarta Taufik mengaku pendapat kabar itu dari Ahmad Riza Patria Taufik menanggapi santai diisukan akan dipindah ke partai lain Menyusul kabar dirinya sebentar lagi tidak akan menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!